Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone, meet me again in English class with me Miss Ida Before we study, let's pray together, pray begin Bismillahirrahmanirrahim, rabbi zidni ilmah, warzukni fahmah, birahmatika ya arhamarrohimin, amin Oke student, we will start our lesson today with simple past tense Jadi kita akan melanjutkan pelajaran hari ini dengan melanjutkan pembelajaran yang kemarin Kalau kemarin kita mempelajari dulu nih tentang irregular dan regular verbs Jadi kamu tahu verbs atau kata kerja seperti apa yang dilakukan, yang digunakan untuk simple past tense Yaitu kata kerja bentuk kedua Simple past tense, using atau kegunaannya Jadi simple past tense ini yang pertama complete action in the past Digunakan untuk memberi tahu aksi yang sudah dilakukan di masa lampau To express the idea that an action started and finished at a specific time in the past Jadi simple past tense ini untuk mengekspresikan sesuatu yang sudah kita lakukan Dimulainya di mana ketika itu dimulainya dan selesainya itu sudah jelas waktunya kapan Yang pasti waktunya di masa lampau dan ada kata keterangan waktu di akhir kalimatnya Example, I saw a movie yesterday Saya menonton, saya melihat film yesterday So disini kata kerja pertama dari so adalah si Nah karena disini kita menggunakan verb 2 Jadi kita menggunakan so Selanjutnya ada kata yesterday di akhir kata Nah yesterday ini adalah sebagai kata keterangan waktu di mana dikerjakannya kemarin Oke The second series of completed action Jadi untuk menunjukkan aksi yang sudah selesai Tulis a series of complete actions in the past Untuk memberitahukan daftar di mana kejadian atau aksinya itu sudah selesai di masa lampau The action happened first, second, third, fourth and so on Jadi aksinya bisa diberi awalan dengan kata first yang pertama, second yang kedua, third yang ketiga, fourth yang keempat dan selanjutnya yang lain Sebagai contoh I finish it study, dinner with family and watching television Dimana disini beberapa kejadian sudah dilakukan Dari kata finish, finish kata kerja pertamanya Finish ditambah ed sebagai regular verb Lalu dilanjutkan dengan beberapa aksi Ada study, ada dinner with family and watching television Itu adalah series Urutan kejadian yang sudah dilakukan, yang sudah selesai Yang ketiga, duration in the past It can be used with a duration which starts and stops in the past Jadi beritahukan lama waktu yang sudah lampau Jadi kayak misalnya digunakannya untuk memberitahu kalau kita sudah pernah melakukan hal tersebut selama beberapa waktu Jadi jelas berapa lamanya dan di waktu lampau hal itu dikerjakannya Misalnya ada beberapa ekspresi yang digunakan For two hours selama dua jam For three years selama tiga jam Sebagai contoh Selama tiga tahun maaf Example, sebagai contoh I live in Surabaya for three years Saya sudah tinggal di Surabaya Saya pernah tinggal di Surabaya selama tiga tahun Jadi hal tersebut dia memberitahu ketika dia sudah tidak di Surabaya lagi Nah, I live Saya pernah tinggal di Surabaya selama tiga tahun di waktu lampau Tapi sekarang dia sudah tidak di Surabaya lagi Jadi dia ngasih tahu hal yang sudah kejadian selama berapa lama hal itu terjadi Yang keempat, habits in the past Kebiasaan di masa lampau To describe a habit which stopped in the past Untuk mendeskripsikan kebiasaan yang sudah selesai dilakukan Atau yang suka dilakukan di masa lampau It express with Bisa di ekspresikan dengan beberapa kata Always, often, usually, never, when I was Oke, sebagai contoh I studied French when I was a child Saya mempelajari bahasa Perancis ketika saya masih anak-anak Di sini when I was sebagai penunjuk kata kalau dia habits in the past Lalu ada verb dua sebagai memberitahu kalau aksi itu sudah dilakukan Yang kelima, facts or generalization Fakta atau pemberitahuan secara umum To describe facts To describe past facts or generalizations which are no longer true Jadi untuk mendeskripsikan fakta atau keadaan umum yang mana Setidak, sudah tidak lagi Tidak dilakukan lagi, sudah tidak dikerjakan, sudah tidak benar lagi, sudah tidak dilakukan She was shy as a child Dia malu seperti anak-anak But now she is very outgoing She was shy as a child Dia waktu kecil itu pemalu But now she is very outgoing Tapi sekarang dia selalu Dia itu orangnya Gampang berteman sekarang Jadi dulunya orangnya itu malu-malu Tapi karena itu Hal itu terjadi ketika dia masih anak-anak Ketika sekarang sudah dewasa dia menjadi lebih ceria, lebih terbuka terhadap orang lain Tidak malu-malu lagi Nah hal itu mengindihasikan Oh dia waktu kecil loh Sekarang mah sudah dewasa berarti sudah tidak lagi Oke, untuk simple past tense Seperti biasa dalam tensis, dalam structure itu ada yang namanya formula atau rumusnya Yang pertama ada positive formula Positive formula diawali dengan subject Verb to And diakhiri dengan object Subject itu ada I, you, they, you, she, it Lalu ada verb dua Kata kerja kedua Bisa regular, bisa irregular verb Lalu ada object Ada tambahan object Dimana kita Apa sih yang kita lakukan Terhadap benda tersebut Bisa terhadap benda Suatu hal Orang, segala macam Example Sebagai contoh She studied English for two hours She, dia perempuan, studied Belajar bahasa Inggris Bermain bola kemarin Itu untuk yang positif Untuk yang negatif Subject Ditambah did, ditambah not Tambah verb satu, ditambah object Kalau positif tadi kita pakeinnya verb dua Nah di negative Kita harus mengubah verb duanya menjadi verb satu Karena apa Karena ada kata did Setelah subject Did sudah melambangkan Kalau dia sudah menggantikan Menggantikan kata kerja Dimana did itu adalah bentuk verb dua Dari do Melakukan Sebagai contoh She did not study English for two hours Dia perempuan Did not Tidak Study English Belajar bahasa Inggris for two hours Lalu ada They did not play football yesterday Ada kata did Dan juga not Sebagai pengganti verb dua Lalu ada Play dan study Verb satu dari studied dan played Selanjutnya ada interrogative Kata tanya Yang tadi didnya sesudah subject di negative Di interrogative didnya itu pindah ke depan Lalu notnya itu dihilangkan Lalu setelah did ada subject Verbnya tetap verb satu Baru setelah itu objek Dan jangan lupakan tanda tanya Sebagai contoh Did she study English for two hours? Apakah dia perempuan belajar bahasa Inggris selama dua jam? Jadi untuk menunjukkan pertanyaan Did ini ada di depan Artinya apakah Did they play football yesterday? Apakah mereka kemarin bermain bola? Itu maksud dari kata interrogative Menanyakan apakah daditnya Makanya di depan Oke For your assignment Please do Make five sentences of past tense in each formula Jadi kamu membuat lima kalimat Untuk masing-masing formula Positif, negatif, dan interrogative Tapi harus dengan kalimat yang sama Misalnya Lihat di positif ada She watched a movie last night Negatif She did not watch a movie last night Di interrogative Did she watch a movie last night? Jadi arti katanya sama Tapi dibikin menjadi tiga macam Nah karena ada lima Berarti kalian membuat lima belas kalimat Yang masing-masing tiga kalimatnya itu Sama Di positif, negatif, dan interrogative Oke Mudah-mudahan kalian paham dengan materi yang saya berikan Sampai ketemu di Minggu selanjutnya Di PTM Sehat selalu Jaga kesehatan selalu Patuhi protokol kesehatan See you next time Assalamualaikum Oke everyone Finish for today In English class Let's meet again next week Thank you Assalamualaikum Assalamualaikum